Puncak Pesta Demokrasi 2024 telah selesai. Pada hari ini, Rabu 27 November 2024, masyarakat telah menggunakan hak silinya untuk memilih calon kepala daerahnya masing-masing. Di Jakarta sendiri, hasil VUICON sementara menunjukkan pasangan calon nomor 3 Pramono Rano unggul 50%. Sementara pasangan calon nomor urut 1 RK Suswono mendapatkan 39% dan Dharmakun hanya mendapatkan 10%. Tunggu dulu, ini baru hasil VUICON. Tapi yang sudah-sudah memang hasil KPU tidak jauh berbeda. Mungkin itu yang membuat Ibu Megawati sudah tersenyum kali ya. Sepertinya, tak hanya Megawati saja yang full senyum nih. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan terasanya juga optimis. Pramono Rano bisa menang satu putaran. Hal itu diungkapkan Anies saat ditemui wartawan usai menggunakan hak pilihnya. Anies bahkan sampai menyindir paslo nomor urut 1 Rituan Suswono yang nyoblos di luar Jakarta. Diketahui RK nyoblos di Bandung dan Suswono di Bogor. Kalau kita cari tahu, memang hanya paslo nomor urut 1 yang tidak memiliki KTP Jakarta. Sehingga tidak nyoblos di Jakarta. Pramono hari ini nyoblos ditemani istri dan anaknya di TPS 046, CPT Selatan, Jakarta Selatan. Meski nyoblos di TPS masing-masing, Pramono dan Rano Karno kompak memakai kemeja putih dan shell khas betawi buwarna oranye. Rano Karno nyoblos di TPS 065, Lebak Bulus, Jakarta Selatan bersama istrinya. Sama dengan Rano Karno, Dharma Pong Rekun nyoblos di TPS 031 di Lebak Bulus. Sedangkan pasangannya, Kunwardana nyoblos di TPS 030 di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di saat paslon lain menang di TPS tempat mereka nyoblos, sedihnya Dharma Pong Rekun dan Kunwardana kalah telat di tempat mereka nyoblos. Di hadapan awak media, Dharma mengaku ikhlas atas hasil perolehan suara yang ia terima. Satu-satunya paslon dari jalur independen ini hanya memperoleh 10% suara di Quick Card. Sementara paslon nomor urut 3, Pramono Rano, keduanya optimis bahwa dirinya dan Rano Karno akan memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Saat itu, waktu masih menunjukkan pukul 12 siang, Pramono membeberkan bahwa hasil exit poll menunjukkan dirinya dan Rano Karno memperoleh 55% suara. Pada perhitungan suara hari pertama per pukul 17.00 WIB, sejumlah lembaga survei misalnya indikator, carta politika, LSI, Denny J.A. sudah merilis hasil Quick Card sementara. Hasilnya, paslon nomor urut 3, Pramono Rano, unggul 50% suara. Angka Quick Card sementara ini ternyata sama dengan angka elektabilitas Pramono Rano di hasil survei terakhir. Elektabilitas Pramono Rano ini memang cenderung meningkat setelah menerima dukungan dari Anies Baswedan. Megawati mungkin saat ini bisa tersenyum melihat hasil Quick Card. Pertanyaannya, apakah Pramono Rano benar-benar akan menjadi pemimpi Jakarta? Siapapun nanti yang akan terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, harapannya, semoga mereka bisa memajukan dan mesejahterakan masyarakat Jakarta. Saya Gibi Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.